Intro Pelaksanaan konferensi Sinode Kingmi di Tanah Papua pada 1 hingga 6 November 2021 tinggal menghitung hari, segala kesiapan pelaksanaan yang direncanakan digelar di Gerja Kingmi Mil 23 sudah mulai disiapkan dari tiap bidang panitia pelaksana yang telah dibentuk. Konferensi Sinode Kingmi dalam rangka pembelian Ketua Sinode ini digelar tiap 5 tahun sekali yang saat ini akan dipilih Ketua Sinode untuk 5 tahun ke depan, Preode 2020-2026. Nantinya dalam kegiatan konferensi Sinode Kingmi akan dihadiri oleh 90 klasis dan 13 koordinator se-Papua dan Papua Barat yang telah datang mulai 25 Oktober untuk mengikuti kegiatan konferensi. Sebagai pembuka acara adat bakar batu digelar oleh seluruh masyarakat sebagai tanda konferensi Sinode Kingmi sudah mulai digelar. Dalam persiapan tersebut tampak Bupati Mimika El Tinus Omaleng hadir untuk memantau keseluruhan kesiapan pelaksanaan kegiatan konferensi didampingi oleh panitia pelaksana kegiatan. Dalam kegiatan konferensi Sinode Kingmi di Tanah Papua tahun ini bertindak sebagai Ketua Panitia Bupati Mimika El Tinus Omaleng dan Bupati Puncak Wilhelm Wandik. Dukungan penuh dari seluruh umat serta seluruh masyarakat sangat diharapkan demi suksesnya pelaksanaan konferensi Sinode Kingmi di Tanah Papua. Pada saat tanggal 2 sampai dengan tanggal 4, 5 malamnya itu mereka akan ambil kesimpulan dan mulai masuk untuk pemilihan Ketua Sinode. Setelah pemilihan Ketua Sinode, tanggal 6, tanggal 6 itu kita bakat penutupan itu bakat batu yang paling besar, di sini juga paling besar dan kita akan, yang Sinode yang terpilih, kita akan lantik di depan ini. Dan semua masalah akan saksikan bahwa inilah kita kemahinjil punya pimpinan Sinode Se Tanah Papua, kita mau lantik di sini, itu bacaannya. Apakah mendatangkan artis kah untuk? Oh ini tidak artis, artis kan kita aja, kan kita kayak begini. Bapak Bupati berarti ini dilaksanakan di sini, tidak online lagi seperti rencana-rencana? Enggak, 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 sekarang bebas. Ini akan membuat berapa puluh ribu, bukan sedikit. Nah, seluruh tanah Papua, yang ada di gereja kemahinjil, yang ada di mana-mana, itu akan mulai besok, tanggal 28 itu sudah tamur dari Papua Barat, juga Papua.